Halo semuanya, welcome back to official faultless cellular bersama saya IJ dan kali ini saya bakalan ngasih kalian sesuatu ya, bukan sesuatu sih lebih tepatnya tapi terharga Xiaomi di bulan Februari 2023 dan akhirnya ada hape apa aja sih di Xiaomi ini tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa buat like, share, komen dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan seputar info dari kami let's go oke yang pertama ini masih keluaran tahun lalu ya tapi masih worth it banget buat dibeli yaitu ada Redmi 10A yang layaran sendiri ini dapet di 6,5 inch IPS LCD dan udah pake chipset Mediatek Helio G25 yang lupa buat kamera sendiri dapet di single camera dengan kamera utamanya di 13MP dan kamera selfienya sendiri ini di 5MP ya dan buat baterainya sendiri ini dapet di 5000mAh dan buat harganya ini masih di 1 jutaan karena masih pake Mediatek Helio G25 ya dan harganya sendiri dibanderol di harga 1.399.000 di varian 3x32GB sementara ini varian 3x64GB ya dibanderol di harga 1.499.000 aja gimana nih hape yang pertama sih lumayan oke ya oke yang selanjutnya ya itu adalah 1 jutaan yang menurut saya pribadi ini worth it banget ya yaitu ada Redmi 10C yang dimana dia releasenya sendiri dapet di 27 April 2022 kemarin ya yang dimana layarnya sendiri dapet di 6,21 inch IPS LCD dan juga udah support di 90Hz kapan lagi hape Xiaomi ini yang dimana 1 jutaan udah dapet di 90Hz dan chipsetnya juga ini udah pake yang kenceng loh di harga 1 jutaan udah pake Snapdragon 680 4G ya buat scrolling social media ini udah cukup banget buat sehari-hari emang dimana udah cukup banget apalagi harganya 1 jutaan Snapdragon 680 ini biasanya dipake di harga 2, 3, 3, 4 jutaan juga masih ada yang pake tapi disini buat kameranya dia dapet di dual camera tapi kamera utamanya juga gede kok dapet di 50MP sementara buat kamera selfienya sendiri ini dapet di 5MP dan buat baterai sendiri ini dapet di 5000mAh dengan kecepatan charge yang udah oke banget yaitu didapet di 18W ya nah buat harganya masih di 1 jutaan di varian 4x64GB dibanderol di harga 1.799.000 sementara di varian tertinggi ya di 4x18GB nya ini turun harga ya dari awalnya 2.099.000 jadi 1.999.000 di varian 4x18GB nya jadi kapan lagi Snapdragon 680 di harga 1 jutaan yang 2 jutaan dipis lah ya oke yang selanjutnya ini adalah HP 5G yang dimana dia harganya cuma di 2 jutaan aja yaitu Redmi 10 5G yang layarnya sendiri ini dapet di 6.58 inch IPS LCD dan juga udah support di 90Hz dan juga buat layarnya udah Full HD Plus juga nih di Redmi 10 5G ini jadi buat nonton film udah cukup banget lah udah manjain mata lagi 90Hz ya dan buat chipsetnya juga ini chipsetnya udah oke banget itu pake Meditech Dimensity 700 yang dimana di Meditech Dimensity 700 ini ada yang di harganya sampai di 3 jutaan masih pake Meditech Dimensity 700 ya tapi di sini di 2 jutaan aja pake Dimensity 700 buat kameranya gak perlu khawatir lagi dia dapet di 50MP ya walaupun dia di dual camera tapi kamera serta-nya sendiri sayangnya masih cuma di 5MP dan buat baterai sendiri dia masih di 5000 mAh dengan kecepatan charge-nya sayangnya masih di 18W ya ya wajarlah dia harga 2 jutaan mau apa lagi tapi udah cepet banget buat Redmi 10 5G ini nah harganya dari tadi saya bilang 2 jutaan 2 jutaan aja ya di varian 4x18GB dibanderol di harga 2.399.000 tapi mau di varian tertingginya di 6x18GB dibanderol di harga 2.599.000 kapan lagi hape 5G 2 jutaan oke selanjutnya ini adalah Poco M5 yang sempet kemarin juga kita unboxing di tanggal 12 November 2022 ya walaupun rilisnya sebelum di 12 November ya tapi kita unboxing di 12 November yang dimana layarnya sendiri ini udah cukup udah dapet di 6.58 inch IPS LCD dan juga udah support di 90Hz ya banyak hape Xiaomi ini yang IPS LCD dan juga udah support di 90Hz apalagi Poco M5 ini termasuk harga yang murah karena chipsetnya sendiri udah pake chipset gaming dari Mediator Helio G99 yang dari kamera sendiri ya dapet di triple camera dengan kamera utamanya di 50MP dan buat kamera selfie-nya sendiri dia dapet di 5MP pixel sementara buat baterainya ini udah gede kok dapet di 5000mAh dengan fast charge-nya dapet di 18W ini juga salah satu hape yang hidangan saya pada saat itu ya dan buat harganya sendiri dia varian 4.64GB nya dibanderol di harga 2.199.000 dan di varian 4.18GB nya dibanderol di harga 2.379.000 gimana menurut kalian buat Poco M5 ini karena saya juga pakenya Poco M3 oke selanjutnya ini adalah hape 5 jutaan no gimmick-gimmick ya yaitu Poco A4 yang dimana dia layarnya sendiri dapet di 6.67 inch AMOLED display dan juga udah support di 120Hz sementara buat chipsetnya dia pake Snapdragon 870 5G yang udah dijamin kenceng banget di harga 5 jutaan itu termasuk murah loh punya Snapdragon 870 5G ini buat kamera sendiri dia dapet di triple camera dengan kamera levelnya di 64MP sementara kamera selfie-nya sendiri juga cukup gede dapet di 20MP dan buat baterainya sayangnya disini baterainya walaupun di 4.500mAh tapi kecepatan charge-nya dapet di 67W udah dijamin kenceng banget nih dari Poco F4 ini dan buat harganya sendiri di varian 6x18GB-nya dibantul di harga 5 jutaan seratus sembilan puluh sembilan sementara di varian 8x256GB-nya dibantul di harga 5 jutaan seratus sembilan puluh sembilan jadi ya nambah 500 ribu ya udah dapet lah di varian tertingginya kapan lagi Poco F4 hape no gimmick oke selanjutnya yaitu Xiaomi 12T 5G ini juga hape yang terbilang no gimmick ya karena buat layarnya sendiri dapet di 6,67 inch AMOLED display dan buat chipsetnya dia udah pake Meditech Dimensity 8100 Ultra dan kameranya dapet di triple camera dengan kamera utamanya di 108MP dan kamera selfienya sendiri dapet di 20MP dan buat baterai sendiri dia dapet di 5000mAh dengan kecepatan fast chargenya dapet di 120W harganya sendiri cukup terjangkau yaitu dibantul di 6.599.000 aja kira-kira ada hape rekomendasi lainnya gak sebut kalian coba di komen di bawah ya jadi mungkin segitu aja video kali ini terima kasih dan dadah win